Goy, kamu udah belajar belum sih kesetimbangan berat tegar di kelas? Udah, gimana? Boleh tolong ajarin gak? Soalnya saya kurang ngerti Boleh-boleh, sini saya ajarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Saya akan memandu teman-teman sekalian Untuk mempelajari bersama-sama mengenai kesetimbangan benda tegar Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, dimulai! Apakah teman-teman tahu, apa itu kesetimbangan benda tegar? Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana total resultan gaya Dan total resultan momen gaya benda sama dengan nol atau konstan Berikut syarat-syarat untuk kesetimbangan benda tegar Syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar Adalah syarat kesetimbangan translasi dan rotasi Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut Yang pertama, total resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol atau sigma f sama dengan nol Yang kedua, total resultan momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan nol atau sigma tau sama dengan nol Berikut adalah macam-macam kesetimbangan benda tegar Kesetimbangan yang pertama yaitu kesetimbangan labil Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan di mana setelah gangguan yang diberikan atau dialami benda dihentikan Maka, benda itu tidak akan kembali ke posisi kesetimbangan semula Melainkan akan memperbesar gangguan tersebut Kesetimbangan yang kedua yaitu kesetimbangan stabil Merupakan kesetimbangan benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan Maka, benda akan kembali ke posisi kesetimbangan semula Kesetimbangan yang ketiga atau terakhir yaitu kesetimbangan indifferent Kesetimbangan indifferent diartikan sebagai kesetimbangan suatu benda Di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda Selanjutnya, kita akan lanjutkan untuk materi mengenai titik berat Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai titik berat Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan titik berat? Jadi, titik berat merupakan suatu titik pada benda yang mana gaya berat pada benda bekerja secara efektif Berdasarkan jenis penyusunnya, titik berat dibagi menjadi dua Yaitu titik berat pada benda homogen dan titik berat pada benda heterogen Di mana, untuk jenis titik berat pada benda homogen terbagi kembali menjadi tiga lantaran adanya perbedaan dimensi Antara lain, titik berat benda homogen satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi Selanjutnya, kita akan lanjutkan untuk macam-macam titik berat benda Berdasarkan jenis bendanya, titik berat dibagi menjadi tiga macam Yaitu titik berat benda homogen berdimensi satu, titik berat benda homogen berdimensi dua atau luas, dan titik berat benda homogen berdimensi tiga atau volume Macam titik berat benda yang pertama, yaitu titik berat benda berdimensi satu Titik berat benda berdimensi satu berpusat di panjangnya saja Dan secara matematis, rumus titik berat benda berdimensi satu adalah sebagai berikut Dimana X1 dan X2 adalah titik absis garis ke satu dan kedua Kemudian Y1 dan Y2 adalah titik ordinat garis ke satu dan garis kedua Kemudian L1 dan L2 adalah titik panjang garis ke satu dan garis kedua Yang kedua, yaitu titik berat benda berdimensi dua Benda berdimensi dua adalah benda yang memiliki panjang serta lebar Contohnya persegi, segitiga, jajar genjang, trapezium, dan sebagainya Titik berat benda berdimensi dua ditinjau dari luasan benda tersebut Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut Dapat kita perhatikan bahwa rumus pada titik berat benda berdimensi dua sama dengan titik berat benda berdimensi satu Hanya saja pada rumus titik berat benda berdimensi satu menggunakan panjang Dan pada titik berat benda berdimensi dua menggunakan luas bangun Untuk yang ketiga atau terakhir, yaitu titik berat benda berdimensi tiga Cara menentukan titik berat benda berdimensi tiga hampir sama dengan benda berdimensi satu atau dua Hanya saja, pada dimensi tiga, kamu harus tahu dulu volume bendanya Contoh, benda berdimensi tiga adalah tabung, limas, prisma, kubus, balok, dan sebagainya Secara matematis, rumus titik berat benda berdimensi tiga adalah sebagai berikut Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi kesetimbangan benda tegar Mari kita bersama-sama mengerjakan latihan soal Jangan lupa siapkan pena dan buku ya Soal nomor satu Perhatikan gambar berikut Jika masa benda 5 kg dan percepatan gravitasi 10 m per sekon kuadrat Maka, tegangan tali T1 sebesar titik-titik Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui, sudut di belakang T1 dan T2 adalah 135 derajat Kemudian, masa balok 5 kg dan percepatan gravitasi sebesar 10 m per sekon kuadrat Dan ditanyakan T1 Dengan menggunakan persamaan T1 per sin 135 derajat Sama dengan T2 per sin 135 derajat Sama dengan W per sin 90 derajat Persamaan menjadi T1 per akar 2 dikali 1 per 2 Sama dengan 50 per 1 Sehingga didapatkan nilai T1 Sama dengan 25 akar 2 Newton Jawaban yang tepat adalah pilihan yang B Soal kedua Sebuah papan iklan bermasa 10 kg Digantungkan simetri pada aluminium bermasa 2,5 kg Dan panjangnya 2,5 m seperti gambar berikut Perbandingan T1 dan T2 adalah 3 banding 4 Jika tegangan tali maksimal T sebesar 400 Newton Ketinggian minimum H tempat tali diikatkan pada dinding adalah Titik-titik dengan G sama dengan 9,8 m per sekon kuadrat Baiklah, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui, perbandingan T1 dan T2 adalah 3 banding 4 Kemudian tegangan tali T maksimal 400 Newton dengan G sebesar 9,8 m per sekon kuadrat Kemudian untuk mencari T1 dapat dengan cara mengalikan 3 per 7 dikali 98 sama dengan 42 Kemudian untuk nilai T2 dapat dicari dengan cara 4 per 7 dikali 98 sehingga nilai T2 sama dengan 56 Dengan menggunakan persamaan sigma atau sama dengan 0 Didapatkan penjabaran sebagai berikut T sin theta dikalikan 2,5 plus WA dikali 1,25 minus T1 dikali setengah minus T2 dikali 2 sama dengan 0 Kemudian masukkan masing-masing dari nilai variable tersebut Sehingga didapatkan 400 sin theta dikali 2,5 plus 24,5 dikali 1,25 minus 42 dikali setengah minus 56 dikali 2 sama dengan 0 Kemudian disederhanakan menjadi 100 sin theta plus 30,625 minus 21 minus 112 sama dengan 0 Kemudian dipindah ruaskan sehingga didapatkan nilai 100 sin theta sama dengan 102,375 Kemudian ruas kanan dibagi dengan 100 sehingga sin theta sama dengan 0,102375 Kemudian untuk tan theta sama dengan 0,521 Jadi jawaban yang tepat berada pada opsi B yaitu 0,521 meter Soal ketiga Perhatikan gambar berikut Sistem tersebut dalam keadaan seimbang Batang XY tidak bermasa, brengsel pada titik X Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter persekon kuadrat Tegangan tali T1, T2, T3 dinyatakan dengan hubungan titik-titik Baiklah untuk pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui masa balok sebesar 24 kg Dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter persekon kuadrat Dengan menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0 Didapatkan persamaan T1 minus T2 cos 45 sama dengan 0 Kemudian dipindah ruaskan Sehingga didapatkan nilai T1 sama dengan 240 Kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0 Didapatkan persamaan T2 sin 45 derajat minus W sama dengan 0 Kemudian dipindah ruaskan Sehingga didapatkan nilai T2 sama dengan 240 akar 2 Kemudian Sigma Tx sama dengan 0 Untuk persamanya didapatkan T2 dikali L minus T3 sin 53 derajat Dikali L sama dengan 0 T2 dikali L sama dengan T3 sin 53 derajat dikali L Sehingga didapatkan nilai T3 sama dengan 300 akar 2 Sehingga dapat disimpulkan bahwa T1 kurang dari T2 kurang dari T3 Sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi A Soal keempat Perhatikan gambar berikut Sebuah benda mula-mula diletakkan seperti posisi A Lalu digeser menjadi titik B Selisih pergeseran titik berat pada sumbu X dan sumbu Y adalah titik-titik Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui Benda mula-mula diletakkan di posisi A lalu digeser ke titik B Untuk mencarinya Dapat dengan cara menggunakan rumus titik berat benda pada benda berdimensi 2 Untuk posisi awal Dapat dicari dengan persamaan berikut Y1 dikali A1 plus Y2 dikali A2 per A1 plus A2 Sama dengan 2,3 dikali 15 plus 6 dikali 4,5 per 15 plus 4,5 Sehingga didapatkan posisi mula-mula Atau posisi A sama dengan 3,3 Kemudian untuk posisi B setelah digeser Dapat dengan cara Y1 dikali A1 plus Y2 dikali A2 per A1 plus A2 Sama dengan 4,5 dikali 15 plus 8 dikali 4,5 Per 15 ditambah 4,5 Sama dengan 5,3 Kemudian untuk selisih pergeserannya Dapat dicari dengan mengurangkan 5,3 dikurang 3,3 Sehingga didapatkan hasil 2 Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Berada pada opsi E Soal kelima Perhatikan bangun ruang di bawah ini Jika R adalah jari-jari Letak titik berat bangun tersebut dari titik O adalah titik-titik Baiklah untuk pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui R adalah jari-jari Jari-jari lingkaran besar adalah R Kemudian jari-jari lingkaran kecil adalah setengah R Kemudian Dengan menggunakan persamaan berikut Didapatkan Bahwa R dikali PR kuadrat minus R per 2 dikali PR kuadrat per 2 Per PR kuadrat minus PR kuadrat per 2 Sehingga didapatkan sama dengan R minus 1 per 8R Per 1 minus 1 per 4 Sehingga didapatkan 7 per 8R dikali 4 per 3 Sama dengan 7 per 8R Sehingga hasil akhirnya adalah 1,17R Sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi E Soal ke-6 Berhatikan gambar berikut Sistem tersebut dalam keadaan setimbang Jika M2 sama dengan 15 kg Dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 m per sekon kuadrat Masa M1 dan M3 berturut-turut adalah titik-titik Baiklah Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui G sama dengan 10 m per sekon kuadrat Kemudian M2 sama dengan 15 kg Ditanyakan Masa M1 dan M3 Dengan menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0 Didapatkan bahwa T3 sama dengan 3 T1 per 4 Kemudian Dengan menggunakan sigma Fp sama dengan 0 Didapatkan nilai T1 sama dengan 120 Kemudian disubstitusikan Sehingga didapatkan nilai M1 sama dengan 12 kg Begitupun juga dengan M3 Sehingga didapatkan nilai M3 sama dengan 9 Jadi jawaban yang paling tepat berada pada opsi C Soal ketujuh Gaya F1, F2, F3, dan F4 Bekerja pada batang AB seperti pada gambar Batang AB panjangnya 8 meter Sistem berada dalam keadaan setimbang di titik O Jika masa batang di abaikan Gaya yang bekerja pada F1, F3 berturut-turut Adalah sebesar titik-titik Baiklah, berikut pembahasannya Diketahui F1 sama dengan 2F Kemudian F2 sama dengan 12 N Kemudian F3 sama dengan F Dan F4 sama dengan 3 N Dengan menggunakan persamaan sigma tau sama dengan 0 Didapatkan bahwa hasil F sama dengan 2 Sehingga nilai F1 sama dengan 4 Dan F3 sama dengan 2 Jadi, jawaban yang paling tepat berada pada opsi D Soal kedelapan Perhatikan gambar berikut Sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar Jika jari-jari roda R Masa roda M Kemudian percepatan gravitasi G Dan tinggi anak tangga adalah H Gaya minimum yang dibutuhkan untuk menaikkan roda ke anak tangga Dinyatakan dalam persamaan titik-titik Baiklah, berikut pembahasannya Diketahui Agar roda naik melalui anak tangga setinggi H Maka, sigma tau harus lebih dari sama dengan 0 Atau sigma tau sama dengan 0 Sehingga, jika sigma tau sama dengan 0 Maka, F dikali R sin theta Minus W dikali R sin 90 min theta sama dengan 0 Sehingga nilai F sama dengan W cos theta per sin theta Kemudian sin theta sama dengan R min H per R Kemudian untuk cos theta sama dengan X per R Sehingga didapatkan nilai akar R kuadrat minus R min H dikwadratkan per R Kemudian, sehingga didapatkan nilai cos theta sama dengan cos theta per sin theta dikali W Sehingga didapatkan nilai sama dengan Mg dikali akar H dikali 2R min H per R min H Jadi, jawaban yang paling tepat berada pada opsi C Soal ke sembilan Perhatikan gambar berikut Letak koordinat titik berat bangun tersebut adalah titik-titik Baiklah, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui, jika bangun dibagi menjadi 3 bagian secara vertikal Maka, penyelesaiannya adalah sebagai berikut Dengan menggunakan rumus titik berat benda berdimensi 2 Maka, nilai X sama dengan X1 dikali A1 plus X2 dikali A2 plus X3 dikali A3 per A1 plus A2 plus A3 Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 6 Kemudian, untuk nilai Y sama dengan Y1 dikali A1 plus Y2 kali A2 plus Y3 dikali A3 per A1 plus A2 plus A3 Sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 4,5 Sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi A Soal ke sepuluh Perhatikan gambar bangun ruang berikut Bangun di atas merupakan perpaduan tabung pejal dan setengah bola pejal Letak titik pusat masa gabungan bangun tersebut adalah titik-titik Baiklah, pembahasannya adalah sebagai berikut Diketahui, R sama dengan 15 cm H sama dengan 50 cm Kemudian, dapat dicari nilai X sama dengan 15 Kemudian, untuk nilai Y sama dengan Y1 dikali V1 plus Y2 dikali V2 per V1 plus V2 Sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 31,77 Sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi D Oh gitu Iya, gimana? Udah ngerti kan? Ternyata, kestimbangan udah tegar gak susah itu ya Iya, asalkan rajin belajar, kita pasti bisa Ngomong-ngomong, makasih ya Goy udah ngajarin Sama-sama, Rael Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati